Intro Sebelum pelaksanaan Jalan Sehat dimulai, Bupati Karimun terlebih dahulu memberikan kata sambutan di hadapan para peserta perwakilan dari masing instansi vertikal dan OPD. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan yang mengangkat tema korpori melayani, bekerja, dan menyatukan bangsa. Dengan berbagai macam hadiah door prize dan hiburan, pada pelaksanaan kegiatan tersebut turut juga dikelar bakti sosial berupa donor darah, berbagai macam perlombaan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu hingga nantinya pada puncak acara peringatan hut korpori yang akan dilaksanakan pada opacara bendera di halaman kantor Bupati Karimun. Pada salah-salah pelaksanaan kegiatan, Ketua Harian Korpori Karimun, Mitra Ayati menjelaskan bahwa sudah ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangkaian hut korpori yang ke-47 tahun. Di antaranya perlombaan badminton, tenis meja, volleyball, serta yang lainnya, dan juga donor darah. Korpori ke-47 ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di antaranya itu lombak-lombak olahraga, ada volleyball, ada badminton, ada tenis meja yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini kita melaksanakan jalan santai, launching minimarket korpori dan donor darah. Dengan bertambahnya usia ke-47 tahun, korps pegawai Republik Indonesia atau korpori yang ke-47 dengan diselenggarakannya berbagai macam kegiatan, guna memopuk rasa solidaritas serta menjalin keakraban dan tali siraturahmi. Dengan demikian, diharapkan kepada seluruh aparatur sipil negara di segala aspek pemerintahan serta di seluruh sektoral dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi vertikal lainnya, serta dengan para stakeholder yang ada di Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.